jikson oke pada video kali ini saya pengen ngebahas jika Mario Shiro Aji itu beneran wilkart nanti di Misano 2 dan juga di Algarvi Portimao Portugal hasilnya seperti apa kira-kira nah itu yang saya bahas jadi sebenarnya kontennya kayak gini apa hasil yang kemungkinan paling realistis didapatkan Mario Shiro Aji ketika dia wilkart di Misano 2 dan juga Algarvi Portimao Portugal jadi gini cuy ada saya sempet ngambil data sebenarnya udah pernah bikin kontennya juga tentang beberapa pembalap Junior World Champions Chef Moto3 dan juga Redburgers Cup yang wilkart diajak Moto3 World Champions Chef dia adalah Daniel Holgado dari Spanyol dan juga ada Taku Mamat Suyama dari Jepang dan mungkin kita masukin juga Elia Bartolini yang dari Italia itu nah ketiga pembalap ini wilkart di satu sirkuit yang sama diajak Moto3 World Championship yaitu sirkuit Catalonia Barcelona 2021 hasilnya seperti apa ini dia saya udah sempet ambil datanya dan saya cari-cari dan saya sebenarnya udah bikin konten juga tentang tiga pembalap atau dua pembalap ini yang wilkart waktu itu hasilnya seperti ini Daniel Holgado yang kita tahu dia hebat banget di Junior World World Championship Chef Moto3 dan juga di Redburgers Cup namun ketika dia wilkart diajak Moto3 World Championship kehebatannya itu seperti sirna Uduh sirna gitu kan serba sebenarnya jadi gini Holgado itu hanya mampu finish di posisi 23 Hai paham nggak sampai sini terus Takuma Matsuyama dari Jepang itu finish di posisi 27 Oke kita ambil mungkin yang bukan wilkart itu pembalap Indonesia itu Andi Farid Isdihar yang itu pembalap permanen Moto3 World Championship di tim Honda Team Asia finish di posisi 26 Hai sedangkan Elia Bartolini di finish di posisi 28 alias posisi paling buncit ya finish jadi kesimpulannya apa cuy kesimpulannya adalah sehebat-hebatnya pembalap di ajang Junior World Championship Chef Moto3 ketika wilkart aja di ajang Moto3 World Championship itu nggak nggak apa ya nggak akan kelihatan hebat skillnya dan segala macam karena wilkart itu dia biasanya menggunakan motor yang tidak terlalu kuat untuk kelas tersebut jadi mungkin kalau Moto3 ya mungkin kebanyakan sih mereka itu pakai spek yang Chef Moto3 gitu kan terus bahkan yang Moto2 pun kadang-kadang pembalap Moto Chef Moto2 yang wilkart di Moto2 World Championship itu menggunakan spek Chef Moto2 seperti yang dilakukan oleh Dimas Eki Pratama ketika 2018 dia itu menggunakan motor spek Chef Moto2 dengan sasis Kale kalau saya nggak salah ya itu jadi bukan Moto2 yang khusus untuk Moto2 World Championship sampai sini paham kan yang paling dekat aja di tahun ini kan Daniel Holgado dan juga Takuma Matsuyaman itu padahal kalau di Chef Moto3 itu kan hebat ya kita tahu sekarang Daniel Holgado pun lagi memperebutkan juara Chef Moto3 2021 dengan David Munoz seperti itu kan nah ini ya apa ya Daniel Holgado masih posisi pemuncak di Chef Moto3 namun ketika dia wilkart aja itu hasilnya hanya mampu finish di posisi 23 beda cerita kalau pembalap itu adalah replacement reader ataupun pembalap mengganti seperti yang dialami oleh Sarifuddin Asman itu pembalap asal Malaysia pembalap dengan bernomor 63 ini mampu finish di posisi 13 ketika dia menggantikan John McHappie di sirkuit Aragon Moto3 World Championship 2021 Wih aplos dong keren sebenarnya keren sebenarnya kenapa karena ya ketika replacement reader ataupun pembalap mengganti Sarifuddin Asman menggunakan motor McHappie jadi motor yang benar-benar spek Moto3 World Championship cuma diganti nomornya aja terus di set up sesuai keinginan dan juga kesesuaian untuk Sarifuddin Asman atau apa ya Damok ya kalau biasa dipanggil oleh orang-orang Malaysia dan mampu finish di posisi 13 di Aragon keren kan karena dia pakai motor yang memang motor Moto3 World Championship beda cerita ketika wilkart ya lihat aja Daniel ini kalau gado ataupun Matsuyama padahal kalau di chef Moto3 mereka di barisan terdepan podium juga apalagi hal gado posisi pertama kelas main saat ini namun ketika wilkart aja ya begitu saya bikin konten seperti ini hanya sebenarnya kita lebih berpikir realistis dan saya suka banget sebenarnya di konten saya yang ngebahas spek apa sih yang dipakai Mario Shuriaji ketika wilkart itu banyak banget komentar dan mereka cuma menaruh ekspektasi Mario finish di posisi 15 keren keren saya suka banget penontonnya berarti di channel saya sudah sangat berpikir realistis dan juga ya mereka nggak terlalu tinggi ekspektasinya ada yang bahkan yang kebanyakan ya yang penting finish dan tidak crash dan juga berusaha untuk masuk di 15 besar 5 besar ada namun eh yang ngomongin Mario podium nggak ada jadi buat saya keren berarti penonton sudah dewasa banget pemikirannya walaupun mungkin umurnya masih muda-muda sekitar 17 13 14 15 ataupun ada yang juga udah 60-an ada 50 ada 30-an 20 buat saya keren banget pemikirannya karena sudah sangat realistis ketika melihat seorang pembalap dia tahu pembalap itu kemampuannya seperti ini ah oh kemungkinan kalau dia dikasih kesempatan ini kemungkinan targetnya 15 besar ataupun 20 besar ya 15 besar udah bonus sebenarnya dapat poin satu ya kan seperti itu beda cerita kalau replacement reader seperti di alami oleh Sarifuddin Asman karena memang Megpi dia dapat kesempatan untuk replacement reader ke Moto2 nya Petronas sepang racing team terus juga jadi Sarifuddin naik waktu itu ya di Aragon itu Oke lah terima kasih ya saya cuma video singkat aja hasil yang kemungkinan akan bakal realistis banget didapatkan oleh Mario Syuraji ketika wilkart diajak Moto3 World Championship wilkart ya kalau replacement reader saya masih agak optimis paling nggak 10 besar 15 besar itu tercapai lah Baiklah kita tetap dukung Mario Syuraji namun kita tetap realistis kita nggak suka terlalu lebay kita nggak suka terlalu overprod dan juga berlebihan kita lihat semua sesuai data dan juga sesuai kemampuan dan juga sesuai kendaraan lah terima kasih buat kalian semua telah menyimak video kali ini sehat sehat buat kalian semua jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 from a little bit more of a difficult qualifying than you totally expected fastest man on track the world championship leader Danny Holgado is got in front of David Munoff as well and he's close stretching not a lot of people able to live with the pace yeah absolutely you can see that now Mari Aji making big gains on junior talent team team mate certainly Takuma Matsuyama but the Astra Honda man looks like he's already looking for a way through on the Japanese rider could be an interesting one Aji has raced here in the rookies so yeah obviously the number 16 the other team 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 team